I can tell by your eyes that you've probably been crying forever Selamat berjumpa lagi pada pergulian hari ini Kuliah hari ini kita masih membahas perhitungan harga pokok produk progresis aktivitas Atau activity based costing Kita akan membahas mengenai langkah-langkah perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas Langkah satu untuk perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas Yaitu menginotifikasi Aktivitas Dan Driver aktivitas Menginotifikasi aktivitas dan driver aktivitas Bagaimana cara menginotifikasi aktivitas Caranya bisa dengan interview Ke management Atau Bisa juga dengan Melihat bisnis Proses Yang ada di perusahaan Bisa juga dengan survey Bisa juga dengan survey Jadi kalau Seandainya kita interview Misalnya Ini ada Departemen Kartu KRIG Ada Ada Di sini ada Manager Kemudian ada Staff Kemudian ada Produk Produknya Misalnya Kartu KRIG Produknya Kartu KRIG Mungkin ada Gold Platinum Dan Silver Silver Jadi kita Kalau kita menggunakan interview Kita Tanya Kepada Manager Apa saja Aktivitas Misalnya Anda lakukan Kita bisa Sini kita Identifikasi Aktivitas Misalnya Manager menjawab Aktivitas Saya adalah Mesupervisi Start Atau Karewa Masuk Provisi Atau Mengawasi Staff Kemudian kita Tanya lagi Apa saja Misalnya Aktivitas Yang dilakukan oleh Staff Anda Manager Mungkin akan Menjawab Misalnya Salah satunya Memproses Transaksi Kemudian Yang juga Menjawab Mungkin Aktivitas Lainnya Membuat Tagihan Kartu KRIG Mungkin Mungkin Aktivitas Lainnya Menjawab Komplek Atau Menangani Komplek Nasabah Kemudian Kita juga bisa Tanya lagi Kepada Manager Di samping Start Adakah Apakah Ada Peralatan Yang Yang Juga Melaksanakan Aktivitas Yang Membantu Pekerjaan Start Atau Pekerjaan Anda Ini Jawab Ada Yaitu Disini Kami Punya ATM ATM juga Melayani Tartu Klinik Sehingga Kita Bisa Buat Aktivitas Disini Yaitu Menyediakan ATM Jadi Samping Kekartu Ini Bisa Juga ATM Ini Ke Produk Lain Produk Lain Banyak Sekali Bisa Tabungan Bisa Transfer Bisa Penagihan Seperti Penagihan Listrik Penagihan Kartu Telepon Atau Pembayaran Pembayaran Kartu Telepon Pembayaran Listrik Dan Lain Lain Sehingga Kita Bisa Prores Ini Ada Empat Ada Lima Aktivitas Jadi Yang Pertama Servisi Start Yang Tempat Menang Komplein Nasab Ada Juga Lima Menyediakan Terima Mungkin Ada lagi Aktivitas Lain Contohnya Misalnya Iklan Sehingga Bisa Dimasukkan Di Dalam Aktivitas Ini Kemudian Dari Aktivitas Ini Kita Bisa Klasifikasikan Aktivitas Ini Menjadi Dua Jadi Ini Kita Sebagai Aktivitas Utama Jadi Prem Mari Aktiviti Ini Aktivitas Sekundar Apa yang dimaksud Dengan Aktivitas Utama Yaitu Aktivitas Yang Di Konsumsi Oleh Produk Akhir Sedangkan Skandari Aktivitas Atau Aktivitas Menurutku Ini Aktivitas Yang Dikonsumsi Oleh Aktivitas Lain Oleh Karena Manajer Kartu Kredit Tidak Langsung Berkaitan Dengan Produk Tetapi Dia Lebih Banyak Supresi Memkoordinir Staff Maka Ini Kita Klasifikasikan Sebagai Aktivitas Dukung Yang Nanti Harus Dialokasikan Ke Aktivitas Utama Jadi Indentik Ini Dengan Departemen Produksi Ini Indentik Dengan Departemen Jasa Indentik Tapi Bukan Hal Berbeda Sudut Pandang Berbeda Sudut Pandang Kemudian Setelah Kita Mengidentifikasi Aktivitas Kita Bisa Kita Perlu Menetapkan Driver Apa Driver Aktivitas Driver Untuk Penyediaan ATM Untuk Menangani Complainer Server Membuat Tagihan Memproses Transaksi Dan Menurusi Staff Jadi Misalkan Untuk Menjelekan ATM Activity Driver Jumlah Transaksi ATM Untuk Complain Nasabah Misalnya Jumlah Complain Untuk Membuat Tagihan Bisa Jumlah Tagihan Untuk Memproses Transaksi Memproses Transaksi Bisa Jumlah Transaksi Transaksi Yang Dilakukan Oleh Staff Setelah Kita Mengidentifikasi Aktivitas Ini Kita Bisa Buat Daftar Aktivitas Daftar Aktivitas Yang Kita Sebut Aktivitas Diktionary Aktivitas Diktionary Jadi Aktivitas Kalau kita Buat Aktivitasnya Seperti Ini Jadi Ada Ini Aktivitasnya Jadi Ada Supervisi Memproses Transaksi Menangani Komplek Kemudian Menyediakan Menangani Komplek Membuat Tagihan Menyediakan APR Kita Bisa Buat Kukupitas Seperti Jadi Tipe Aktivitasnya Tipe Aktivitasnya Ini Sekendari Ini Primary Primary Ini Primary Aktivitas Utama Aktivitas Utama Primary Activity Kemudian Drivernya Misalnya Untuk Staff Ini Bobot Kerja Karyawan Atau Staff Bobot Kerja Karyawan Atau Staff Berarti Di sini Bobot Kerja Memproses Transaksi Jumlah Transaksi Menangani Komplek Jumlah Komplek Membuat Tagihan Jumlah Tagihan Menyediakan ETF Jumlah Transaksi ETF Kemudian Di sini Objek Produk Objek 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 Biayanya Di sini Adalah Aktivitas Lain Kemudian Memproses Transaksi Ini Kartu Kredit Kemudian Menangani Komplek Juga Kartu Kredit Kemudian Membuat Tagihan Juga Kartu Kredit Kredit Menyediakan TM Juga Kartu Kredit 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 Bisa Buat Daftar Aktivitasnya Seperti Daftar Aktivitas Dari Hasil Interview Demikian Saja Penjelasan Mengenai Langkah Pertama Sampai Berjumpa Lagi Pada Pukulan Berikutnya Untuk Langkah Kedua Terima kasih Terima kasih